Hai, selamat datang kembali di channel New Crystal Tarot, saya Kak Tika, apa kabar teman-teman semua, khususnya para membership yang sudah join di membership channel ini, terima kasih sudah join di membership. Untuk teman-teman yang baru saja bergabung, hai, selamat datang, semoga kita semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja dan tetap berenergi positif. Ini bacaan untuk energi 12 zodiac sepanjang tahun 2022, energi general kehidupan, keuangan pekerjaan, karir dan bisnis atau bahkan terbaca juga energi asmara, kapol dan single 12 zodiac. Dan pastikan kamu sudah mengetahui zodiac sun, moon dan risingnya kamu, kemudian kamu tonton bacaan untuk zodiac sun, moon dan risingnya kamu. Bacaan ini sangat general, jadi dipastikan tidak akan sepenuhnya cocok. Tempatkan keyakinan kamu setinggi-tingginya hanya kepada yang maha kuasa dan kepada keyakinan jiwa kamu, kartu tarot ini bukan sebagai penentu atau dasar keputusan di dalam kehidupan kamu. Jangan lupa di subscribe, like dan komen yang positif. Untuk teman-teman yang ingin personal reading berbayar, silahkan hubungi saya, nomor whatsapp ada di deskripsi, nomor telegram juga ada. Dan untuk teman-teman yang belum join membership, silahkan join membership. Karena kamu akan mendapatkan fasilitas menonton video-video di channel ini lebih dulu sebelum saya post ke publik. Linknya ada di deskripsi, silahkan ikuti petunjuknya. Oke, let's move to the deck. Hai, Paises, Sun, Moon dan Rising. Kita lihat bagaimana energi kehidupan, keuangan, pekerjaan, karir, bisnis, kegiatan, asmara di sepanjang tahun 2022. Paises, Sun, Moon dan Rising. Satu kartu di sini, you are safe. Kalau kamu merasa situasi kamu di 2021 benar-benar tidak aman, diguncang dari kedudukan, karir kamu juga sepertinya tidak jelas, Maka, 2022 menyampaikan kabar kepada kamu, Paises, kamu sudah berada di tahun yang aman, dan kamu terlindungi dengan hal-hal positif, dengan hal-hal baik yang sudah pernah kamu berikan atau kamu lakukan di tahun 2021. Oke, kita lihat apa lagi energi dari Paises di 2022. Paises, kamu akan lebih sabar. Kalaupun kamu merasa buru-buru, maka ingatlah bahwa 2022 kuncinya adalah kesabaran. Ketika kamu sabar di sini, maka semuanya akan bisa terkendali, kamu akan lebih aman, kamu akan lebih tentram, kamu akan tetap terlindungi dan terproteksi ya. Tapi kalau kamu terburu-buru seperti keluar dari sirkel perlindungan kamu, maka ini membuat kamu bisa saja terancam keselamatan kamu, ataupun kembali diguncang dari sisi posisi, jabatan pekerjaan, ataupun karir kamu. Jadi, tetaplah berada dalam zona peraturan dan juga hal-hal yang benar. Ada intuisi ya, kamu akan semakin tajam intuisinya di 2022. Apa yang kamu tebak di sini bisa beneran terjadi. Oke. Kita lihat lebih dalam. Paises, 2022. Fokus Intention Kamu harus fokus terhadap tujuan kamu, Paises. Jangan terpecah, karena di sini pastinya akan ada godaan, dan godaannya kalau saya lihat sih di sini dari kemarahan, dari sikap terburu-buru, dari emosionalnya. Kamu harus fokus terhadap target-target kamu. Di garis bawahi, hal-hal yang cukup penting, yang harus kamu ingat di 2022. Oke. Misalnya fokus kamu apa nih? Karir dulu, usaha, atau apa yang ingin kamu beli, target-target itu harus sudah kamu tetapkan dari awal tahun 2022. Oke. Nah, Paises, batu kristal apa yang cocok untuk kamu gunakan di tahun 2022? Kita lihat ya. Yang pertama ada, petalit. Batu kristalnya seperti berwarna krim, ya. Jadi, tidak coklat, tapi tidak juga putih. Oke. Ini untuk cakra mata ketiganya kamu, yang terkait dengan intuisinya kamu. Dan kemudian di sini ada krisokola, berwarna hijau. Oke. Kamu bisa miliki keduanya, atau salah satunya saja, untuk menyeimbangkan energi kamu di tahun 2022. Karena 2022 adalah elemen air. Oke. Paises. Kamu bisa jadikan liontin, gelang, atau apa saja yang nempel ke kulit kamu. Misalnya, seperti gelang saya ini. Kamu bisa buat dua macam, ya. Kan kecil-kecil saja cukup. Tetapi bisa menyentuh diri kamu. Sehingga, kalaupun kamu perlu detox ataupun cleansing, maka batu kristal ini bisa membantu secara natural, ya. Kalaupun kamu sedang melewati prosesi penyembuhan, batu kristal bisa membantu kamu untuk prosesi penyembuhan. Oke. Paises, kita lanjut, ya. Untuk energi kehidupan, keuangan pekerjaan, karir bisnis kegiatan, asmara. Paises sepanjang tahun 2022. Paises sepanjang racing. Ada who, the lovers. Kemudian, six of swords. Kemudian, ada five of pentacles. Kemudian, ada two of swords. Seven of cups. Age of cups. Five of wands. Page of pentacles. Four of pentacles. Dan di bottom of the deck-nya, disini ada two of pentacles. Oke. Paises. Oke, maaf itu suara kursi saya. Ya, kita mulai, ya. Di tahun 2022, energi utama adalah two of pentacles. Kamu sangat bimbang. Kamu sering ragu terhadap keputusan kamu. Tapi, kalau saya boleh berpendapat, ya. Sikap bimbang dan ragu ini ada sisi positif dan negatifnya. Positifnya adalah, kamu tidak mengambil keputusan secara terburu-buru. Jadi, kamu akan lebih berpikir dan lebih analisis. Tetapi, sisi negatifnya, kamu bisa ketinggalan kereta. Artinya, kalau ada kesempatan yang tidak membutuhkan, tidak lama, maka kamu bisa kehilangan kesempatan itu. Oke. Jadi, bijaklah melewati 2022. Kamu boleh bimbang, kamu boleh ragu, berpikir. Tetapi, tidak terlalu lama. Oke. Di 2021, ada two of swords. 2021 juga hampir sama. Saya lihat, kamu membawa overthinking dari 2021. Kamu membawa kebimbangan dari 2021. Ada sugesti di dalam pikiran kamu yang negatif tentang diri kamu ataukah tentang situasi kamu. Oke. Dan pada akhirnya, pantes saja 2022 masih ada two of pentacles. Oke. Kemudian ada the lovers di sini, ya. Awal tahun, empat bulan pertama, The lovers, six of swords, dan juga five of pentacles. Untuk keuangan, saya lihat di sini pemasukannya minus. Tetapi, kamu masih stabil. Dari sisa pendapatan atau akumulasi kekayaan kamu dari 2021. Jadi, sampai ke bulan empat, tidak ada sumber pendapatan baru. Mulailah berhemat. Tetapi, hemat yang saya maksudkan di sini bukan mencekik leher sendiri. Nikmati kehidupan kamu, pengen makan apa, ya dimakan. Pengen habisin duit buat beli pakaian dan beli kosmetik, beli sesuatu untuk diri kamu, ya digunakan. Atau uang juga kamu yang cari, digunakan kan untuk diri kamu. Oke. The lovers di sini, akan ada momen penuh cinta. Kamu akan merasa dicintai, disayangi oleh orang-orang di sekitar kamu. Khususnya berpasangan di sini, ya. Kamu akan semakin mencintai pasangan kamu. Ada gairah, ada romantis, ada hal-hal yang seperti honeymoon, ya. Yang akan terjadi di dalam kehidupan Pisces. Dan saya lihat di sini, kamu sulit untuk menerima masa transisi, masa perubahan. Jadi, ketika ada perubahan di dalam kehidupan kamu, kamu secara tidak siap menerima perubahan itu. Sehingga, kamu di sini ngerasa tidak ingin, menolak, tidak realistis. Dan itu yang membuat ada Five of Pentacles. Takut kehilangan, takut uangnya habis, takut nggak ada yang sayang, takut nggak mampu sendirian. Semuanya itu dari overthinking di 2021, membawa ke 2022. Dan inilah sikap kamu yang tidak siap terhadap perubahan. Membuat pikiran kamu di sini, ya, ada kaitannya dengan kebutuhannya. Kebutuhan kamu terhadap support dari cintanya seseorang. Atau perhatian dari seseorang. Nah, pertengahan tahun 2022, ada tujuh cawan, delapan cawan, dan Five of Wands. Akan ada kompetisi, konflik, persaingan yang cukup kuat di sini. Bahkan terkesan kamu ingin meninggalkan persaingan dan kompetisi itu, ingin meninggalkan hal-hal yang sudah kamu capai. Padahal kompetisi ini sengaja diciptakan untuk membuat kamu mundur. Dan ada kesan kamu di sini ingin mundur. Karena kamu seperti nggak tahan, dicerca terus-terusan, ya, di sini. Semakin ada aja orang-orang yang ingin menjatuhkan kamu, Pisces. Dan, kamu memiliki banyak sekali keinginan di pertengahan 2022. Dan ini terkesan membuat kamu habis energi. Karena ketika keinginan ini seluruhnya ingin kamu gapai, energi kamu yang saya takutkan nggak kuat. Misalnya, kamu download 10 video dengan kuota kamu yang hanya cuma 50 MB misalnya. 10 video itu nggak akan berhasil ter-upload. Tetapi jika kamu post 1 video saja, maka itu bisa saja sukses ter-upload. Jadi, perhatikan kualitas energi kamu dengan harapan-harapan dan keinginan-keinginan kamu. Kalau nggak stabil, ini yang pada akhirnya dengan Age of Cups, kamu akan kehilangan banyak hal di sini. Terpaksa kamu tinggalkan sebelum semuanya berhasil. Tentu saja, rintangan-rintangannya adalah kompetisi, persaingan, musuh yang tadinya bersembunyi ini akan muncul, ya, Pisces. Akan ada pasang surut keuangan di sini. Dengan adanya Five of Pentacles, ini memang patut untuk kamu waspadai masalah keuangan kamu, ya. Tapi saya lihat dengan kartu Page of Pentacles, ya, akan ada karir kamu yang akan meningkat, ya. Seperti promosi jabatan, itu masih akan tetap akan kamu dapatkan peluangnya. Kemudian di sini, kalau kamu pun terkait dengan akademisi, pendidikan, apakah ini anak kamu ataukah kamu, ya. Ini akan berhasil, saya lihat. Sebentar. Oke, saya lanjut, ya. Dan, untuk kesehatan, dengan adanya Four of Pentacles, ada penyakit tersembunyi yang tidak kamu deteksi atau tidak kamu sadari di sini, ya. Dengan kartu The Hangman di sini, saya rasakan ini baru kamu sadari setelah kamu merasakan sakit nantinya. Baru kamu mengunjungi dokter di sini. Tapi itu tidak penyakit yang parah, ya. Hanya saja di sini butuh perhatian kamu lebih intens ke stamina ataupun ke fisiknya kamu. Oke. Dan ini, saya lihat penyakit dalam, bukan penyakit dari luaran, ya. Ini bisa saja terjadi di sekitar akhir tahun 2022, empat bulan terakhir, ya. Oke. Untuk keuangan, di sini memang pasang dan surut seperti yang saya katakan. Ada kesan juga kamu di sini terlalu banyak keinginan. Kompetisi akan menguras banyak uang kamu. Karena di sini akan ada hal-hal yang kamu sempat ikuti dalam kompetisi ini. Sehingga pengeluaran kamu untuk memodalisasi kompetisi ini juga sempat keluar, ya. Dan, saya lihat di sini memang kamu cukup bimbang dalam mengeluarkan keuangan kamu. Sehingga ini menandakan bahwa memang finansial kamu sedikit terganggu di 2022. Tapi jangan khawatir, ya. Karena di sini dengan 4 of Pentacles dan Page of Pentacles, tetap akan ada sumber pendapatan. Hanya saja mungkin yang tadinya kamu bisa menabung banyak, sekarang ini tabungannya berkurang, gitu, ya. Kesempatan-kesempatan untuk mencari kerja juga di sini akan ada. Page of Pentacles, pekerjaan tambahan, side shop juga akan datang. Apalagi di sini ada kaitannya dengan orang yang dicintai. Jadi, orang yang mencintai kamu atau yang kamu cintai di sini akan membantu kamu untuk membuka peluang baru, ya. Kamu akan melakukan perjalanan spiritual di sini. Jadi, mungkin kamu akan suka mengunjungi tempat-tempat spiritual, kuil, bihara, Atau tempat-tempat heritage, ya. Dan kemudian di sini. Apa lagi ya, sebentar. Untuk couple prices. Ada eksploitasi di sini, ya. Jadi, seperti hubungan pernikahan, tetapi hubungan pernikahan ini hanya untuk status sosial. Tetapi, ini bisa teratasi. Waspada kesehatan juga, tadi sudah saya katakan, ya. Sebenarnya di awal tahun sudah kerasa, tapi kamu abaikan. Sehingga, akhir tahun di sini baru kamu bisa ngerti bahwa tubuh kamu di sini sudah capek dan butuh istirahat. Untuk lingkungan keluarga, saya lihat di sini akan ada seperti berkah, ya. Karena di sini ada The Hangman juga. Dan juga ada The Lovers. Oke. Ada yang akan menikah di sini. Akan ada yang enjoyment, ya. Pertunangan. Jatuh cinta. Itu akan terjadi di awal tahun 2022. Merasa cinta yang sangat besar di dalam hati dan perasaan. Dan waspada terhadap orang ketiga juga. Untuk prices yang sudah menikah. Untuk prices single, saya rasakan di sini kamu akan fokus pada impian-impian dan harapan kamu. Age of Cups. Single. Kamu akan terus single sepanjang 2022. Walaupun di sini ada The Lovers, ya. Kamu mencintai seseorang. Tetapi di sini dengan kartu Six of Swords, ya. LDR ini, saya lihat. Jadi, kamu hanya komunikasi melalui media. Dan belum jelas jadian atau enggaknya, saya rasakan. Banyak tuntutan dan banyak keinginan-keinginan dari orang itu terhadap kamu. Sehingga kamu merasa ini nggak perlu untuk kamu perpanjang. Sempat jadian kamu nantinya di awal tahun, ya. Tetapi di pertengahan atau di bulan 4 atau bulan 5 2022 ini udah kamu tinggalin. Karena kamu ngerasa kok semakin ada kompetisi, gitu ya. Kayak kamu dibanding-bandingkan dengan sosok pujaannya dia. Jadi, kamu nggak betah di sini. Dan bisa saja kamu yang nge-ghosting seseorang di sini, ya. Pisces Single. Atau ada juga sebagian kecil, Pisces Single, yang di-ghosting. Namun, lebih kuat energinya Pisces di sini. Saya lihat yang nge-ghosting. Karena di sini ada Four of Pentacles dan juga The Hangman ini muncul. Oke. Ini adalah masa transisi Pisces. Jadi, akan ada beberapa benturan-benturan dari aspek kehidupan kamu. Khususnya keuangan, kemudian cinta, ya. Kemudian di sini kesehatan kamu. Kalau untuk uang, ya, memang ada gangguan. Tapi ingat, kamu masih punya potensi ataupun pekerjaan yang bisa mendapatkan uang dari sumber pekerjaan kamu itu. Oke. The Hangman ini juga menggambarkan situasi pengorbanannya. Kamu akan enggan untuk berkorban. Pada hal-hal yang tidak perlu. Kamu ingin berada di zona aman dan zona nyaman. Akan ada imajinasi juga. Ya, hal-hal yang kamu inginkan. Prosesnya penyembuhan juga akan terjadi. Di mana kamu akan mengunjungi dokter dan mengikuti terapi. Oke. Untuk karir bisnis, saya lihat di sini ada beberapa Pisces ya. Bisnisnya butuh modal. Semakin tidak bisa dikendalikan. Jadi, coba kamu pertimbangkan kalau bisnis ini semakin menguras keuangan kamu dari sisi pengelolaannya ya. Maka, kamu sudah bisa berpikir untuk melepas ataupun cari solusi. Jangan dibiarkan terlalu lama ya. Kamu mungkin akan relokasi tempat bisnis kamu. Jadi, kalau kamu punya toko ya. Kamu akan relokasi toko kamu. Kantor juga seperti itu. Akan ada perpindahan kantor dari profesional kamu. Saya lihat. Kamu akan lebih banyak meninggalkan ruangan kantor kamu atau ruangan kerja kamu di 2022 ini. Karena kamu tidak betah berada di kantor kamu atau di tempat pekerjaan kamu. Kamu akan lebih mencari pekerjaan lapangan atau pekerjaan yang terhubung dengan sosial. Ada saja alasan kamu nantinya untuk kabur. Karena semakin kamu bertahan, kamu semakin stress dan depression saya lihat ya. Namun, hubungan baik kamu dengan rekan kerja atau rekan bisnis tidak ada masalah. Semua akan baik-baik saja dan bahkan semakin membaik. Hanya saja kompetisi ini terkait dengan rivalnya kamu. Jadi, satu profesi yang menangani masalah yang sama. Atau di sini kamu dan dia itu memang diloket yang sama. Sehingga sama-sama cari income tambahan. Nah, seperti itu. Tapi, kalau sama seseorang yang tidak ada kaitannya dengan uang itu. Misalnya teman seprofesi lain. Ataupun teman-teman sosial lain. Itu tidak akan ada masalah saya lihat ya. Tapi, di kompetisi ini saya lihat kamu akan lebih banyak mengalah. Kamu akan lebih mengambil keputusan untuk meninggalkan atau mengabaikan dan tidak ingin berkompetisi. Oke. Baik, saya pikir cukup sampai di sini. Untuk Paisas, nantikan video-video selanjutnya dari channel ini. Itu sebabnya jangan lupa di like, komen, share, dan notifikasinya diaktifkan. Bagi yang belum subscribe, di subscribe ya. Terima kasih. Salam. Bye. Sub indo by broth3rmax